nah ini fontnya seperti ini diabetes khusus lalu dibawahnya ada obat diabetes nah font ini hampir sama kayak font biasa tapi ini sudah modifikasi alias font yang memang sudah dimodif dan ini bisa lolos dari mesin pratinjau Facebook ya yang mana postingan kita bisa ke posting walaupun kita posting masal tidak manual caranya teman-teman Oke disini sudah saya buat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hamzhan Suwanto di channel raca berfaedah saya dan kali ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya agar produk herbal bisa lolos pratinjau secara masa hostingnya otomatis ya Oke jadi dalam video-video sebelumnya saya sudah bahas tentang strategi Tipo nah ini strategi Tipo nih dan yang akan kita bahas ini sekarang adalah strategi font modifikasi nah seperti ini strateginya nih gimana cara bikin font modifikasi biar kita bisa posting massal dan brutal pastinya Oke caranya silahkan teman-teman siapkan dulu kata kuncinya ya kata kuncinya paling penting itu contoh disini kita akan mendemokan langsung aja ya contohnya obat diabetes Oke kita akan contohin buat obat herbal diabetes langsung aja setelah kita ketemu kata kuncinya kita masuk ke website namanya font font ya fancy gitu kita pilih bebas ini banyak banget ya yang penting tool generator font jadi kita kayak modifikasi font lah bebas mau pilih yang manapun ya di sini saya akan contohkan yang paling atas yang ini Oke lalu kita pastikan tadi untuk judul yang sudah kita riset disini nah ini obat diabetes lalu kita bisa bawanya tuh herbal diabetes dan blablabla gitu ya bebas ya teman-teman ya Oke kalau sudah ambil nih di sini nih di bagian sebelah kanan ini ini adalah font modifikasinya bebas mau pakai yang ini mau pakai yang ini mau pakai yang ini boleh ya saya saranin pakai yang fontnya itu mirip kayak font biasa contoh disini sudah sudah buat seperti ini fontnya nih oke nah ini fontnya kita pastikan dulu ke sini nah ini fontnya seperti ini diabetes khusus lalu dibawahnya ada obat diabetes nah font ini hampir sama kayak font biasa tapi ini sudah modifikasi alias font yang memang sudah di modif dan ini bisa lolos dari mesin pratinjau Facebook ya yang mana postingan kita bisa ke posting walaupun kita posting masal tidak manual caranya teman-teman oke di sini sudah saya buat Excel nya pertama Excel judul lalu Excel harga dan lainnya ya ini akan saya contohkan fotonya hanya dua lalu di bagian kanan ada label ada harga coret dan yang lainnya Oke dan setelah kita buat Excel nya nih dengan judul yang sudah dimodifikasi oleh teman-teman semua setelah itu silakan ini yang paling penting ya klik file jadi kita save si format csp ini kita klik file csp-nya ini adalah salah satu trik biar teman-teman bisa posting masal produk herbal dengan font modifikasi dan font itu bisa kebaca sama tool ya dan disini saya sudah pakai tool terbaru dari wantobot.com dan Insyaallah tool ini akan launching bulan Maret jadi buat teman-teman semua member wantobot.com tool ini gratis nantinya gratis dengan syarat dan tekan nomor aku yang sangat mudah sekali oke langsung aja kita klik file lanjutin tadi ya setelah kita udah buat Excel nya nih lalu kita klik file jangan lupa klik save as dan kita simpen nih tempat penyimpanannya bebas mau dimana aja jadi enggak perlu harus di dokumen imacos data short enggak perlu disitu kita bisa simpan di localdiskd localdisk eh localdisk yang lainnya bebas saya contohkan di local dokumen aja karena saya sudah buat di sini namanya data short ya ya biar enggak lupa aja biasanya saya gitu simpen data short lalu disini ada namanya bahan tes nah disini nanti kita kasih nama ya kasih nama contoh namanya tes upload herbal 2023 yang metode 2023 ini dibawahnya nah ini yang paling penting teman-teman ingat ya jangan simpen jadi CSP koma delimited jangan tapi apa mas tapi CSP UTV 8 sama cuman beda nanti formatnya di UTV 8 ini dia udah bisa support untuk nginput font-font yang modifikasi jadi karakter-karakter aneh font-font aneh itu udah kebaca dan nanti bisa ke posting otomatis jadi pilihnya adalah CSP UTV minus 8 yang ini ya Oke kita pilih yang ini jangan lupa namanya contoh ini sudah kita berikan lalu kita save lalu kalau sudah diset langsung aja kita akan mencontohkan uploadnya kita klik bagian toolnya dulu lalu disini kita pilih produknya nah disini saya sudah ganti untuk tampilannya karena kemarin dibagi-bagi tampilannya kan mungkin teman-teman nonton video sebelumnya itu untuk posting anti-duplikat sendiri limit sendiri yang biasa sendiri yang lepas limit plus duplikat sendiri ya banyaklah jadi formnya ini nanti kalau saya mau update fitur terbaru ya nanti ribet banget oleh karena itu saat ini saya bagi cuman tiga kalau untuk auto posting fast market best produk umum kendaraan sama properti saya bikin hanya tiga nah di dalamnya kalau kita lihat ini sudah ada banyak banget fitur-fitur yang sebelumnya saya keluar nanti jadi yang di luar saya masukin kedalam semua sekarang ya fiturnya apa aja mas fitur produk umum jadi upload biasa enggak duplikat enggak lepas limit yang kedua produk lepas limit jadi produk akun baru pun bisa posting banyak yang ketiga ini posting produk umum yang mana di sini kita bisa anti-duplikat walaupun foto sama judul sama di sini sama semua sama tidak kena duplikat yang keempat posting drag dan yang kelima itu ada harga coret begitu pun untuk fitur-fitur produk lainnya ya contoh kendaraan pun sama kendaraan pun sama fiturnya tadi lalu ada properti pun sama nah properti lebih banyak karena ada rumah dijual sama rumah disewakan ya oke lanjut kita akan pilih untuk postingan produk dulu umum di sini tentukan dulu fotonya cuma satu saya jadi satu satu kali post satu lalu fiturnya kita pakai lepas limit aja jadi biar bisa posting lebih dari satu karena akun saya masih baru-baru semua di sini kita import data CSP nya tadi kita simpen dimana tuh dokumen data short tadi dimana ini penyedi oh ini bahan tes tes upload herbal ini ini yang akan saya upload ya lalu selanjutnya laporan post nah laporan ini penting banget teman-teman kenapa karena laporan ini nanti kita bakal tahu nih postingan mana yang udah ke posting nanti ada URL ID nya semuanya ada lengkap dan itu nanti akan kita gunakan untuk selanjutnya seperti auto view auto yang lainnya ya oke di sini saya berikan nama ini di belakangnya dikasih laporan aja biar beda dikit lah laporan enter lalu kita mau pakai profil berapa ini saya udah masukin beberapa profil dan teman-teman bisa masukin ratusan ribuan profil selama PC to kuat ya ini saya mau pakai profil delapan aja jadikan ini lagi dibuka profilnya ini saya close dulu jadi saya pakai profil delapan yang ini oke kalau sudah jangan lupa kita start browser kita klik mulai upload yang lepas limit bener ya oke yang lepas limit ya Nah saat berjalan seperti ini teman-teman bisa buka browser lain alias bisa multi browser jadi bisa jalan 110 ya tergantung dari spek dari PC masing-masing ini ya di sini saya akan contohin tidak buka satu ini jadi karena memang saya mau contohin satu ini aja satu akun aja dan untuk fitur lainnya kita mau coba fitur lainnya contoh ini sambil jalan kita pengen scrap data di menu interaksi menu interaksi scrap data group contoh mau scrap data group yang ini ya maka teman-teman tentukan dulu nih kalau mau scrap data group tentukan dulu nama kata kuncinya contoh kata kuncinya jual beli motor eh eh ya jual beli motor lah jual beli motor kayak subang lah ya itu aja sobang subang kalau sudah di sebelahnya ingin berapa ribu scrapping contoh saya pengen seribu aja seribu data yang akan saya scrap lalu ini adalah hasil scrapnya nih nih hasil scrapnya kita simpen di hasil scrap hasil scrapan ya hasil scrap member ada sini aja nggak apa-apa ya di sini aja ya lalu saya kasih tulisan hasil eh jual beli jual beli motor subang nah seperti itu kita save kalau sudah kita pilih profilnya contoh profilnya profil tiga deh lalu star browser nah jadi kita lagi udah sambil jalan kita bisa pilih fitur-fitur lainnya teman-teman mau yang lainnya ini bisa multi browser jadi teman-teman bisa scraping data lebih dari satu browser contoh punya 100 akun 100 pengen scraping data semua itu bisa ya Oke kita lihat lagi yang tadi di yang menu ini nah ini udah udah beres ya jadi yang tadi sudah terposting setelah posting dia akan jeda sesuai sama durasi yang telah kita tentukan di sini durasinya adalah 30 detik 3525 random Oke ini datanya datanya apakah sudah muncul di marketplace kita bisa copy data yang sudah kita posting nah ini adalah hasil laporan postingan yang sudah kita posting tadi kita lihat aja di bagian ini deh kita lihat datanya buka lalu enter nah ini sudah ke posting ya kita bisa lihat sama kok di sini 54815481 nah seperti itu dan kita dulu nih yang tadi scraping data ini kan lagi scraping kita lihat juga nah ini udah ada data-datanya udah scraping tuh Oke seperti itu jadi kita bisa menjalankan banyak banget fitur dalam satu waktu dan dia juga juga bisa multi-browser banyak browser tergantung dari spek dan kemampuan PC kita Oke ini udah jalan ini lagi jalan ya yang obat herbal tadi masih posting nah ini ini beres nanti kita stop karena sampelnya cuman dua foto aja eh dua dua kali posting jadi saya mau stop abis ini cara stopnya itu teman-teman bisa langsung stop close di sini atau tinggal close aja di sini kalau teman-teman close di sini maka semua proses yang lagi jalan itu tertutup semua saya contohin deh ini kan lagi jalan nih ya ini lagi jalan saya pengen stop semuanya nih maka tinggal klik ini lalu kita close klik nah otomatis ini berhenti kerjanya dan ini pun berhenti kerjanya dia nah ini adalah yang tadi kita posting sudah terposting nah seperti ini kita pun bisa kita lihat data laporan hasil scraping nya di lokal eh di lokal di tempat yang telah kita simpan tadi di data source bentar ya hasil scraping member lalu jual beli motor jual beli motor nah datanya seperti ini untuk yang grup tadi ya untuk yang grup tadi nah kalau untuk yang data laporan itu jadi seperti ini ini datanya eh nggak kelihatan sorry masa salah-salah harus sama sebelah sini layarnya jadi salah laporan tes laporan nah ini laporan ya nah seperti ini ini judul ini url tadi produk jadi kalau kita bisa copy kan ke sini lalu kita pastikan disini muncul seperti itu lalu di sini ada harga nanti kalau kita pengen harga coret ya tinggal taruh sebelahnya dan kita akan coret semuanya setelah kita posting Oke mungkin sekian dulu untuk tutorial singkat kali ini buat teman-teman yang ingin toolnya langsung aja cek di deskripsi video ini dan buat para member wantobot.com ini toolnya gratis ya langsung aja akses langsung chat chat adminnya di kolom deskripsi video ini tetep nanti untuk syarat dan ketentuannya itu minimal akses member area nya tiga bulan ya nanti akan dapat free access dari tool terbarunya dan buat teman-teman yang mau request fitur juga boleh karena ini insya Allah kita launchingkan bulan Maret dan kita akan terus update fitur-fitur terbaru permintaan dari teman-teman sebelumnya saya lagi ngebuild untuk yang autentifikasi jadi autentifikasi kita ada beberapa pemain ternak itu pengen minta autentifikasi insya Allah kalau nanti akan saya update di automation facebook.com itu ya Terima kasih sampai jumpa di next tutorial support terus channel ini biar saya terus semangat dan terus berkembang untuk memberikan tutorial-tutorial terbantu yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua sampai jumpa dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh